Azizah mulai mengolah nanas menjadi sari buah sejak tahun 2017 dengan mempelajari proses pembuatannya dari YouTube. Bermula dengan peralatan seadanya dan mesin cup sealer, peminat sari buah nanasnya kini terus meningkat. Sari buah nanas yang diberi brand segar ini dibuat dengan perasa asli buah nanas, gula murni serta air rebus sehingga tidak menyebabkan batuk dan serik ditenggorokan. Saat ini pemasaran sementara masih di wilayah Flitar dan kota sekitarnya, sementara saat puasa pesanan bisa dari Lampung, Bali, Surabaya, Malang, Ponorogo, dan Madiun. Azizah membanderol produknya per dus berisi 32 cup, 120 ml dengan harga grosir Rp23.000 dengan minimal order 100 dus, sedangkan harga ecernya per dus dibanderol Rp25.000. Suami sama mertua saya itu kalau membeli nanas di kebun ini diborong kan semua dibeli, mau yang besar, mau yang kecil itu kan semua dibeli. Biasanya ukuran kecil-kecil yang klik C, D itu kan biasanya ditinggal di kebun, kadang tidak dipetik. Kalaupun dipetik, harga jualnya itu sangat murah. Melihat seperti itu, saya merasa jiwa wanita emani ini menolong. Eman-eman di kebun itu semua dibeli, kok ada yang tidak dipetik. Kenapa saya tidak belajar olahan buah nanas untuk memanfaatkan yang setiran tadi, setiran ukuran ya. Saat menjelang lebaran, Azizah mampu menjual produknya hingga 5.000 dus dalam satu hari. Sedangkan pada hari biasa, sarinana segar miliknya bisa terjual hingga 500 dus dengan omset mencapai Rp11.000.000 per hari.